Intro Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 Pasal 393 dan Pasal 394 Direktural Jenderal Perumahan mempunyai tugas dan fungsi Rencana pembangunan Jembatan Garuda sebagai Jembatan Penghubung Jalan Berdanadi hingga terminal siantan oleh investor tengah dalam penggodokan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wali Kota Pontianak Edirus di Kamtono menjelaskan jembatan ini sangat dibutuhkan untuk menuju aksebilitas pusat kota Pontianak menuju kawasan utara Selama ini mobilitas masih mengandalkan kapal feri yang memakan waktu lama Menurutnya Jembatan Garuda ini mencerminkan kemajuan kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemajutan di kedua wilayah Apalagi pembangunan duplikasi jembatan Kapuasatu juga tengah dibangun Sehingga kemajutan yang kerap terjadi bisa terurai Untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit Sementara ketersediaan APBD sangatlah terbatas Oleh karena itu pihaknya menggandang investor lewat kerjasama pemerintah dengan badan usaha Direktur utama Kapuas berkah ilahi karsana menyebutkan proyek ini bakal digarap Dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha alias KPBU Pembangunannya diklaim tanpa penggunakan APBN dan APBD Pihaknya sendiri menyiapkan dana investasi hingga 1 triliun rupiah lebih Untuk membangun jembatan yang akan diberi nama jembatan Garuda ini Menurut penjelasan karsana jembatan ini dibangun dengan total bentangan 700 meter Termasuk penataan jalan di sisi darat Bentang utamanya sendiri sepanjang 365 meter Libar jembatan akan dibuat sepanjang 30 meter Selain itu jembatan ini juga diklaim akan memiliki kelebihan berupa fitur pembangkit listrik tenaga air Pihaknya akan memanfaatkan arus sungai Kapuas di bawah jembatan untuk membangkitkan listrik yang dibutuhkan untuk jembatan Menurutnya hal ini pertama kalinya dilakukan di Indonesia Rencananya jembatan ini ditargetkan akan melakukan groundbreaking di bulan Maret 2023 mendatang Pihaknya sampai saat ini masih menunggu rekomendasi kementerian PUPR untuk melakukan pembangunan Apabila semua sesuai rencana, bila bulan Maret groundbreaking bisa dilakukan Pihaknya akan melakukan pembangunan jembatan selama 14 bulan Sebagai informasi pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh perusahaan lokal PT. Kapuas Berkailahi Yang bekerja sama dengan kontraktor China State Construction of Versus Development Shanghai Tetapi di lain sisi anggota DPRD kota Pontianak, Lutfi Menyanggah pandangan wali kota Pontianak soal pembangunan jembatan Garuda Yang bakal memberi dampak bagi perekonomian dan wisata Menurutnya mesti ada peparan detail untuk kedua sektor tersebut Juga benar akan menimbulkan dampak positif dari hadirnya jembatan Garuda ini Menurut Lutfi, pemukat harusnya lebih detail terhadap apa yang disampaikan Soal wacana pembangunan jembatan Garuda ini Sebab nilai pembangunannya dinilai dia tidak sedikit Oleh sebab itu, legislatif mendorong agar pemukat memaparkan secara detail apa saja Yang menjadi keuntungan jika jembatan itu selesai terbangun Seperti yang diungkapkan wali kota Pontianak Edirus di Gamtono sebelumnya Jika jembatan ini terrealisasi akan menguntungkan dari sisi ekonomi dan pariwisata Pertanyaan Lutfi dari kedua sektor ini mestinya harus dijelaskan dalam pemaparan kepada DPRD Pontianak Kalau seperti ini tidak ada rincian jelas untung dari sisi ekonomi dan wisatanya Pandangan saya wali kota berbicara tidak dengan data Ungkapnya Menurut dia harus jelas keuntungan dari dua sektor ini Hingga kini pihaknya juga menunggu perwakilan pemerintah dalam hal pemaparan untung Serta rugi dari pembangunan jembatan Garuda Ia tidak ingin jika jembatan Garuda pembangunannya terkesan dibaksakan Tanpa hitungan detail dari segala aspek Menurutnya ke depan akan memberikan dampak yang tak baik bagi pembangunan kota ini Jika rencana pembangunan jembatan Garuda sudah digaji dari segala aspek yang ia sebut Barulah bisa melakukan tindak lanjut dari rencana besar ini Terima kasih telah menonton